Beberapa strategi Blue Ocean yang dapat diimplementasikan dalam menjawab kebutuhan pelanggan diantaranya Mobile Broadband. Dengan menerapkan strategi ini, diestimasikan akan meningkatkan ARPU data sebesar 8%. M2M. Strategi ini memiliki potensi karena 50 miliar mesin membutuhkan koneksi, termasuk Innovative Payment. Home Network. Strategi ini memiliki potensi karena 50% pelanggan mau membayar layanan digital home service. Cloud Computing. Strategi ini memiliki potensi karena berkembangnya layanan SAAS 1, SAAS 2, dan COD. Peralihan layanan Telkom jadi Telco 2.0 merupakan strategi layanan yang dapat diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan komunikasi pelanggan. Layanan Telco 2.0 adalah layanan di mana para provider akan menawarkan platform sebagai tempat interaksi antara upstream customer dan downstream customer. Terima kasih. Terima kasih.